Jelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan perbaikan jalan Trans Kalimantan. Perbaikan difokuskan pada penebalan dan pelebaran badan jalan sebagai antisipasi arus mudik. Jalur Trans Kalimantan Poros Tengah di desa Bukit Rawi, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, merupakan jalur yang menghubungkan kota Palangkaraya dengan kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah. Pemprov Kalimantan Tengah memfokuskan perbaikan dan pelebaran jalan pada jalur Trans Kalimantan Poros Tengah karena merupakan kawasan rawan banjir dan longsor. Ditargetkan perbaikan jalan tersebut akan selesai tujuh hari menjelang lebaran. Selain melakukan perbaikan jalur Trans Kalimantan Poros Tengah, Pemprov Kalimantan Tengah juga membangun jembatan Sei Hanyu sepanjang 280 meter di Kabupaten Kapuas. Jembatan tersebut menghubungkan tiga kabupaten di Kalimantan Tengah. Jadi saya katakan bahwa ini pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah ini, khususnya jembatan, ini sangat diperlukan. Dan dengan dibangunnya jembatan ini, artinya kita membuka akses yang jauh lebih mudah, yang jauh lebih pendek untuk menghubungkan antara Barito dengan Kapuas. Terima kasih.